Hai mungkin sering tutup cabut kali ya lempok dengan buah masyarakat lempok mama semarin kalau kesini pasti dikasih HP teman-teman ya jadi ketemu lagi teman-teman ya ketemu lagi dengan calonnya Mas Ragil calon yang membahas tentang bagaimana kita berbeda usaha di desa temen-temen ya oke jadi pada video kali ini seperti biasa saya sedang berada di toko ATK langganan saya ya tempatnya Udah Ades ya salah satu crosshair ATK yang terpavorit di daerah saya temen-temen ya oke jadi di hari ini saya akan berbelanja lagi menambah barang ya sedikit-sedikit jadi sudah dicatat kemarin daftar belanjaannya jadi sudah dikasihkan sama Bang Ades tinggal mencari barang-barangnya temen-temen ya oke jadi kalau kita berbelanja ya dari rumah kita harus sudah persiapkan ya kita tulis dulu barang-barang yang kosong barang-barang yang perlu diambil ya kemudian kita serahkan kepada pemilik grosshair ATK nya ya jadi lebih mudah dan lebih cepat prosesnya ya daripada kita harus tanpa memakai catatan karena kita lupa ya jadi barang-barang kosong seperti apa gitu ya temennya oke jadi itu adalah tip dari saya dalam membeli barang-barang ATK untuk menambah stok barang di tokonya temen-temen ya kita harus mencatat dulu barang-barang yang habis atau yang dibutuhkan di toko kita biar kita tidak lupa lagi pada saat kita berbelanja di grosshair ATK temen-temen ya oke jadi ini hari Rabu suasananya agak sepi ya Bang hari Rabu hidang ini hari hujan karena hari hujan menjadi agak sepi jadi seperti temen-temen ya toko ATK grosir ATK di tempat saya mungkin bisa jadi inspirasi usaha buat temen-temen semua yang ingin membuka usaha grosshair ATK ataupun toko ATK seperti ini temen-temen ya oke bisa dilihat barang-barangnya ya apa aja yang dipajang apa aja yang dipersediakan di grosshair ATK seperti ini temen-temen ya ada ada bagi macam buku ya seperti ini buku-buku bisa dilihat tuh ada buku ada kalkulator jadi kalau untuk barang-barang kecil kita taruh disini temen-temen ya seperti kalkulator seperti pena-pena jadi kalau barang-barang kecil kan rapan untuk dicuri ya temen-temen ya taruh di dekat sini supaya kelihatan ya kok ketahuan saking ini temen-temen ya pusing para saya ini tadi kalau ngomongnya sering salah terus oke kemudian apa nih ada lempoknya tinggal satu ngambil di bosan-bosan nggak apa-apa tinggal satu pada kadang jadi lempoknya abisnya tinggal satu tapi nggak ada ya saya ambil sekalian aja nggak papa daripada nggak ada tuh apa itu kurang ini Bang kurang laku mintanya yang botolan ini ada apa kibang jenis Oh lalu diare pasti kami latinya udah Oh ini ada berbagai macam jenis pena-pena yang warna-warni ya temen-temen ya ini yang katanya yang gambar artis pada banget katanya yang lancarnya gambar artis gambar yang itu enggak lancar apa itu standar yang baru-baru yang masih yang lama masih menelamat Oh iya iya ini sana menggiri bel takar sesuatu ya kalau disini tapi dibikin gtc pena standar hitam kalau enggak ada gribel kalau ada si dua-duanya kan sudah iyalah ya gitulah temen-temen ya salah satu tersebut ada pemilik grosenya ya untuk merayu merayu pembelinya ya konsumennya itu yaitu dengan kami satu ya apa ya kita mencari apa ya itu ya temen-temen ya Oke jadi juga bisa dituruh ya buat temen-semua yang berjualan ATK ya bahwasannya terikir dalam merayu konsumen dalam berjualan itu memang bermacam-macam ya salah satu contohnya seperti yang abang ada selalu bukan tadi ya dengan ini sekali aja ya ini sekali aja ya gitu ya temen-temen ya Oke mungkin bisa jadi inspirasi usaha inspirasi dalam berjualan di toko ATK temen-temen ya oke apa itu apa cat air ya itu ha pensil warna kecil ya satu pokok yang joko yang besar udah masih ada ya nggak ya nggak ada tuh misalnya ambil ya misalnya murah lagi gimana mana nanti kalau duitnya kurang aku enggak buat uangnya tidak buat banyak loh jadi kalau nggak bawa uang banyak kata apanya gampang katanya belakang bayarnya temen-temen ya oke jadi sama pemilik grosenya nih orangnya baik temen-temen ya ramah baik jadi kita senang berbelanja di groses ini ya jadi salah satu trik dalam melayani pembeli ya seperti temen-temen harus ramah harus baik jangan cemberut ya temen-temen ya kalau melayani nanti pembelinya pada takut ada pada lari dan malah datang ke sini lagi ya jadi kita harus berhati-hati dalam apa melayani konsumen yang datang ke toko kita ya supaya mereka merasa senang kita layani dan betah berbelanja di toko kita temen-temen ya oke kemudian kita akan memperlihatkan lagi juga ya tentang barang-barang ATK nya yang ada di grosir ATK ya penataannya mungkin nanti bisa jadi inspirasi buat temen-temen semua dalam memanata barang-barang di toko ATK ya ini mulai dari sini ada kertas-kertasnya temen-temen di sini ya tuh kemudian itu ada lakban-lakban ini ada lakban jilid ya seperti ini temen-temen ya tuh ada map-mapnya di atas itu temen-temen ini ada petah jilid atau kertas kambing origami jadi banyak macamnya temen-temen ya ini penataannya sangat bagus rapi ya temen-temen ya bisa dilihat tuh ya tuh jadi ini bisa jadi inspirasi buat temen-temen semua pensil apa pensil itu ini ada mainan-mainan juga temen-temen ya seperti ini aksesoris aksesoris apa anak-anak ya pita-pita kemudian kucer lambut bambu dan sebagainya ini ada buku-buku bacaan buku-buku apa anak sekolah ya memandang 45 ada kamus-kamus jadi lengkap temen-temen ya ada Al-Quran ya tuh itu plastik-plastik ada plastik ada pita-pita kemudian di sebelah sini kita lihat ada apa nih box file ya seperti temen-temen ini tuh bisa dilihat ada aneka macam staples juga staples kalau staples jilid yang gede itu berapa di sini bang staples yang gede itu yang mana oh itu berapa nih tuh coiko yang unik 370 oh 370 yang itu sebenarnya ini kecil yang kecilnya menggunakan enggak yang sebenarnya itu kan staples juga iya itu berapa ini ini bukan staples apa itu oleh nanti ha perekat-perekat apa-apa Hai perekat apa namanya perekat plastik mau bikin nyepo kemarin nanti kemarin tanya press Oh itu meletakkan itu itu meletakkan itu berapa menek tuh 220 oh ini 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 untuk cek apa cek piti asli duit asli Oh ya kemarin udah nggak jadi ayah ambil gitu Kak hahaha mamas itu perlu tuh tuh ya ini kok masih ini kalau sekarang kapasitas kecil jadi ya udah mau duit banyak ya banyak juga tapi kan ini apa linding beriling beriling jadi teman-teman ya inspirasi buat yang ingin beli staples ini ini terlalu besar terlalu panjang sini ini bekas dari bengkulu-bengkulu-bengkulu-bengkulu ini sudah lepas ini memang patah tuh mana tuh nih ini memang kayu ini bukan kayu loh ini papan kaflek Oh itu yang tebel ya jadi setelah seperti itu tadi teman-teman untuk jilid tadi harganya sekitar 370 bang ya 370 ya di sini temen-temen ya kalau teman-teman untuk fotokopi ya untuk menjilid yang tebel itu bisa ya seperti itu saya lihat itu kemudian ini rakyatnya juga di sendiri aku yang dari kayu ya kalau ini dari besi teman-teman ini dari besi bisa dilihat ya tuh ini besi apa sih namanya nih lempengan eh besi besi apa besi berapa milih ini yang tebal yang tebal yang bagus buat dia enggak manjak apa-apa oh ini yang bagus teman-teman ya besinya yang dipakai untuk ininya yang bagus bisa dilihat ya udah abis semoga tak cari yang lain lagi apalagi yang lainnya enggak kita udah bisa lihat tersayang Oh iya tapi enggak tadi Hai at-. pas kaki hitam sudah ada, pas kaki hitam SD SD, pas kaki hitam, kerjaan sudah ada, damage damage apa-apa, pandek apa-apa, pandek, teman-teman, banyak masuk, tapi, kenapa ada ya, kenapa itu, kok ada yang nggak gitu, orang yang ngambil, ini masuk-masuk, ini ada jual juga, taos-taos tapi teman-teman, kalau di toko, bunga juga ada, pokoknya macam-macam kita jualin teman-teman ya, jangan, entang-entang ATK, terus ATK, jangan disediakan, jangan, tapi ya, kanan-kanan apa aja, bisa mendukung di toko kita ya, sebagai toko ATK itu apa aja ya, kita masih mendukung, ya kita jualin aja teman-teman, nggak usah, kalau terlalu memang khusus ATK-ATK saja, tapi ya kita harus mencari, yang bisa men-support barang-barang ATK itu di toko apa saja ya, untuk menambah penghasilan atau pemasukan di toko kita, oke, jadi mungkin itu aja teman-teman, yang untuk share penerbadi kali ini, kegiatan saya, yaitu belanja di toko ATK, untuk menambah barang-barang air di toko saya tentunya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan menjadi inspirasi usaha buat teman-teman semua, oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video dari channel Mas Ragil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, oke, salam, kira usaha. sub indo by broth3rmax